nabi-nabi itu kancing nabi-nabi itu oh yaudah jangan dikira ngajar mat, jadi sebenarnya itu kiamat iya kiamat jadi kancing nabi bumi diapa mat, ya dihancur lepas itu manusia-menusia tidak kok henti, ya melakkan kucing tidak, nabi-nabi saya masih menghenti karena nanti jawab ini bumi tidak melakkan kancur mat, sebenarnya itu kiamat ya kiamat jadi nabi lepas bumi diceru nabi-nabi terus tidak kok henti maksudnya melakkan ini bumi kan melak ngujur semuanya sering kejadian di masyarakat itu wis hamil lagi kawin itu kalau mesti pesen sampai tubatnya diterima Allah karena sudah kawin itu harus didukung harus didukung bagaimanapun dengan menikahkan menghilangkan zina kan kalau dia tetap berhubungan kalau tidak nikahkan malah malah zina ya ada kiai yang orang wis rabbener kalau dinekah itu salah besar harus malah cepat dinekahkan supaya hubungannya halal tapi nanti anaknya ini nanti tidak boleh jadi di wala ini saya itu pernah menikahkan orang yang kasusnya seperti itu ya saya bilang di naibnya ya sudah istilahnya walinya bapaknya tapi walinya tetap naib itu tidak bisa karena nasab yang diakui syariat itu yang diaktin apa? sohih yang lewat akad apa? sohih jadi nanti kalau seperti itu misalnya anaknya putri paham ya? oleh ngendang bapak macam bapaknya secara genetik tapi secara syaraan nanti kalau nikah walinya apa? hakim makanya itu kudu ngerti nah lagi-lagi adopsi anak itu mengacaukan itu semua nah makanya agama itu membatalkan dan dikasih sayang boleh kayak apa boleh lah seperti rasulullah nanti nyisi ubele situ usamah tapi nasabnya tetap usamah bin zaid bin harisah harus jelas usamah bin zaid bin harisah tidak boleh dibilang zaid bin Muhammad itu disebut ut'uhum li'aba'im huwa akasatu intabwa paham gitu sekolah suun supaya sampai terlatih lah sampai teorinya ulama ulama itu tidak hanya ngomong sosial saya ini uang awam itu ada ngomongan sosial ada ngomongan sosial ada ngomongan sosial saya ini anak uripe ada anak uang suga ada mobil ada sepeda motor selalu yang dibahas itu sistem-sistem sosial saya ini sekepenak uripe ada anak uang suga agama itu tidak mikir itu agama itu mikir nanti kelanjutannya nasab itu kayak apa nanti kalau kawin sama makhromnya terus yang ketiga ini yang perlu sammen ketahui ini yang paling ngeri mungkin mungkin ini khusus ulama ulama kelas berat itu didiskusikan tapi ini saya utarakan disini bin sammen dari ulama kelas berat maksud bin melokatut kalau terjadi adopsi atau tidak jelas itu ada masalah begini misalnya saya punya anak putri Ruhin punya anak putri jelas anak saya saya ingat betul itu anak saya terus karena Ruhin itu orang yang miskin terus anaknya itu terlantar tapi dia tahu betul kalau anaknya itu hidup di biduan ini hidup di biduan ini terus Ruhin punya anak lelaki mau kawin sama perempuan biduan tidak jelas dia yakin kalau anaknya itu di biduan tapi tidak tahu siang siapa itu ada ulama yang mengatakan jika jumlah perempuan itu masih bisa dihitung di kawasan itu maka haram semua perempuan biduan karena ditakutkan jangan-jangan yang di neka itu saudaranya kan karena ini nanti anak juga gimana ini hilang saya ingin anak W itu hilang di Batam W itu yang betul tidak hilang di kawasan pulau gadung misalnya di Jakarta pulau gadung itu semua perempuan pulau gadung haram dirapi anak ember mereka di kawasan kalau dirapi untuk itu dulur paham ya dan semua ngeri betul itu kalau ini uang yang di anak itu jelas mengganti saya itu melok sopa terutama saya pegatan-pegatan itu yakin ya kalau ini kalau ini anak ini banyak waki ini saya bilang ini tidak boleh balik-balik kejauh ini ketemu saya tidak menulis karena kalau masyarakat tanya orang-orang itu kepentingannya lebih dari itu paham ya paham ya itu bolehnya kalau kampung itu masih bisa dihitung itu satu kampung itu haram semua jadi misalnya satu perempuan itu jumlah pitongatus orang itu berarti pitongatus perempuan itu haram di nikah anak irugan yang lain yang lain mereka ditakutkan saudaranya misalnya sampai bantang ini terus saya pikir modern yang dirapi kan jelas misalnya anak Pak Romanto misalnya atau yang dirapi kan jelas anaknya Mustafa aku juga tidak seksa anaknya Mustafa misalnya kalau orang-orang apa-apa ini lah di bukti anak mirip itu itu sampai begitu agama ngatur makanya anak ini nomor satu harus jelas rimbanya dimana alamatnya mana ini bukan urusan sosial diterlantar nanti ada Nisa in maksurot dan Nisa in maksurot dan itu punya akibat haram tidaknya menikah kawasan situ nah kecuali orang maksurot kayak kasus orang-orang Arab yang di Indonesia itu yang kan ada itu peneliti Mekah yang punya keluarga itu dulu kan banyak ketika ada revolusi wahabi itu banyak ulama sunni yang diusir sebagian hidup di Indonesia kayak keluarga Syekh Umar bin Jabbar banyak yang hidup di Indonesia dia yakin bahwa anaknya di Indonesia karena dia sempat nikah orang Indonesia punya anak di Indonesia bawang Banyumas bawang Kudus dia ini memang berita di Arab pokoknya dia ini yakin anaknya harus di Indonesia terus anak dia mau nikah orang Indonesia itu asal ukurannya Indonesia tapi tidak disebut kayaknya di kawasan Banyumas pas itu isunya di Banyumas ya satu Banyumas tidak boleh semua tapi tidak sampai satu Indonesia bisa paham ya misalnya Indonesia ya repot tapi tentu sekarang itu orang sudah modern ya artinya modern itu misalnya di Arabi seperti pesak, cili tidak mungkin misalnya anak Bapak ini nanti ya tetap ada lah tapi secara umum akibatnya sampai begitu misalnya saya ceritakan akibatnya itu sampai sampai begitu kalau kita lihat ini darapati ngaji usul kek itu kudus persis Nabi karena persis Nabi seperti di Asadzakos korma terus sigar mereka Nabi ada sigarannya apa? korma ada juga yang ada ada sigar terus di Asadzakos itu kudus sampai waduh, dagingnya sampai itu tidak itu saya puas sekali saya baca jawaban Imam Wazali jadi ketika beliau sugeng itu makalah yang diihya itu banyak yang gugah terus beliau menjawab jawab Iskal itu saya Alhamdulillah punya kitab itu itu jarang yang punya tapi saya Alhamdulillah punya dan diantara jawaban itu beliau menjelaskan falma'ani awsauh minal ibarat karena ibarat ini pasti terbatas ya terbatas misalnya kalau ngomong Ruhin ajak mareng harus makan sakarabmu ya sakarabmu itu kan bisa diukur kan orang dijajaknya itu di etikanya biaya terus saya bilang kalau omah ini kayak omahmu dewa terus kita buka kamar jepuk duit di kotak terus saya rasa sungka ini sanggapnya omahmu dewa terus buka kamar duit di kotak jepuk ada ATM di jepuk maksudnya sakarabmu dewa seperti makan warna ada orang seorang jepuk 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 saya bayar pokoknya seduluran bareng seduluran 3i mau 1 sewa sampai dulur hanya mau 1 sewa hahaha bahasa jawa itu jelas kalau saya kerjaan yang saya merasa menghitung profesional seduluran seduluran itu malah larang maksudnya dulur mau 3i 1 sewa saya tahu maksudnya seduluran itu rasanya bayar sampai dulur maksudnya repot maksudnya ini penting jadi falma'ani awsau minal ibarat sebab itu terus ditemukan ilmu usul fakih itu yang bisa menganalisis maknanya hadisi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam karena kalau menuruti tekstual itu ya repot ya karena Nabi orang Arab orang Arab Nabi kalau sudah misalnya ngasih US Al-Qurni ya jubah ya karena Nabi orang Arab saya yakin karena Nabi orang Indonesia mungkin kayak Rukin ya baju hem bukan jubah orang Arab orang Arab apa di apa jubah mungkin kalau tidak jubah ya jubah kalau jubah tidak tukuk yang jubah orang Arab yang jubah yang jubah yang jubah yang jubah maksudnya yuk orang Arab tidak tukuk apa yang ini? mau ngerap nggak guna apa? coba mau ngerap mau ngerap kalau ngerap mau ngerap ngaji gue sepak jadi paham maksudnya rasa canggih mele terus ada apa? gak hilang bumi 6 dinos 6 dinos itu apa? ke zaman itu aku nggak ngelap? tapi itu canggih mele itu aku nggak ngelap mereka falma'ani awsau minal ibarat jadi ya sudah dikira-kira mereka yang mengikat itu semangat maknanya bukan redaksinya bukan apa? redaksinya itu disebut apa? falma'ani awsau minal ibarat jadi aku karena saat mereka kelakuan yang lain yang lain dalam konek-konek pangguna yang lain maksudnya 6 dinos itu kira-kira 6 dinos itu yang lain yang lain kamu bilang yang lain dalam koneknya yang lainnya sekarang aku bilang orang yang lain yang lain tapi Yahudi itu yang lain yang lain yang lain jadi sebagai kiamat iya kiamat jadi kanku nabi bumi dihaput yang lain dihancur dan dia ketika nabi-nabi sampai ketika nabi terlalu karena jangan bumi kira-kira melok kancur itu diwakil itu sebenarnya kiamat ya kiamat nah pas bumi diceru nabi-nabi terus ditakut maksudnya melok ini bumi kan melok ngancur jadi Nabi semua oh tidak ditakut wah serepet itu kayak kekacauan sebenarnya kayak kekacauan pikiran itu itu kayak orang Yahudi cuma Islam ini cara kiyakinannya itu suarga yang merokok alasannya itu suarga merokok itu sebagian ayat disebutnya sebagian kan arduhas sebagian kan arduhas sama watu alarat wa sariu ila maghfirotim mirrabikum wajanatin arduhas kalau ini suarga itu podokaro langit bumi sehingga di sana itu tidak jadi jadi itu suarga sitok itu itu podokaro langit bumi itu tidak pitu terus sepira sehingga di sana itu tidak tidak karena cara mutazila suarga itu sehingga anaknya sehingga di sana kiamat seperti ini itu lagi suarga tiga sehingga jadi alisunah ya apapun tidak kondi harus ada pengeran sepertinya alasannya alisunah ceritanya Nabi Adam Nabi Adam diusir ke suarga kalau anak suarga ini ada diusir kondi hahaha ya ulama saya pasti canggih melek cuma ulama darah ini pasti bantah-bantah itu mau pintar-pintaran jadi ceritanya Nabi Adam diusir kondi suarga anak suarga ini ada diusir kondi ya dari mutazila orang ada caranya suarga itu pambah ini langit bumi sehingga ada tidak kondi kan rasa sedang kan nah sudah sangat melek seperti itu akhirnya terakhir ayo bodoh mati jajal tidak kondi dan ini bergantung dari langit bumi dan sehingga berapa sehingga ini sehingga itu itu selesai falma'ani awsau minal ibarra jadi itu terikat ke falma'ani awsau minal ibarra ya mungkin ya, usul fakir itu jelas nih, kalau sudah itu usul fakir itu saya sangat ya ya saya, saya sangat itu memang ada, ada analisisnya ini walau syaham mau mengersana sopawa ta'ala lakolakoyktini gawe sopawa ta'ala gunaing samwatlan arat oleh gawe filam hatin yang dalam saat kedepan lawal udhulu tepinda anhu sangking alkhol ki filam hatin ikuli ta'limi kholkihi korona mulang atau ngajari piro-piro makhluk Allah atas tabuta yang sidik-sidik jadi Allah tidak hilang di bumi pun ya bisa, tapi kalau nganti 6 dina dan uang dilatih apa-apa orang langsung, jadi sukai orang langsung kayak apa-apa orang langsung karena kalau orang langsung, jadi Allah tidak hilang di bumi ini ku filam hatin tapi Allah tidak hilang di mana, itu menunjukkan mulang nak uang ini ku, orang-orang yang apa sepun-sepuntan semestawa mengkonduli kewasa ini sopawa ta'ala lakolakoyktini ngatasi aras semestawa mengkonduli ngatur sopawa lakolakoyktini ngomongkanya munggah kita, kok munggahe bie, ini seribat pada perkara kan terus berdebat tentang munggah, munggahe bie gua utawi jenengnya aras wilukotin dalam wilukot itu sari rul mulki, itu kenapa? singgah sana kerajaan, sari rul maliki itu singgah sana kerajaan kita harus takut, luguwe bie, munggondi, senengannya kok takut dan sepokoknya falmahani awus-awu melalibarat Allah di aras artinya Allah sukai dengan air, harus membayang Allah lunggah, terus arasnya kondi, munggahannya apa terus pesen yang di pengrajinnya apa, malah repot kape suwe-suwe membayarnya piro, malah karu-karuan ini sepokoknya ada di aras, berarti Allah sukai repot, senengannya kok apa? falmahani awus-awu apa?